Pendekar Pedang Pelangi Jilid 1 Ta-a-ta-ta-ta-a-a-ar Ta-a-ar Ta-a-ar Ta-a-a-a-ar Aha Selamat Tahun Baru Selamat Tahun Baru Selamat Kiong Hai Kiong Hai Selamat Tahun Baru Kiong Hai Ta-a-a-ar Ta-a-a-a-ar Ra-ta-ta-ta-ta-a-a-a-a-a-a-a-a-ar Hari itu adalah permulaan bulan ke-1 Tahun 180 sebelum Masehi Yaitu 15 tahun setelah Kaisar Liu Pang wafat 15 tahun memang bukanlah waktu yang pendek Hingga tidak mengherankan bila semua orang seakan telah melupakan Kaisar mereka yang bijaksana itu Bahkan rasanya semua orang juga sudah tidak peduli pula Bahwa selama itu kursi singgah sana masih tetap kosong dan belum ada yang mendudukinya Putra Mahkota, Pangeran Liu Yangkun, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Kaisar Liu Pang, ternyata justru menghilang dari tempat tinggalnya begitu upacara pemakaman ayahnya selesai Bahkan Putra Mahkota yang dicintai rakyat itu tetap tidak muncul takala beberapa hari kemudian istana pribadinya musnah dimakan api beserta seluruh isi keluarganya Untunglah Permaisuri Li, istri Kaisar Liu Pang merupakan ibu tiri dari Pangeran Liu Yangkun, segera maju ke depan untuk mengambil alih roda Pemerintahan untuk sementara Permaisuri yang masih berusia muda itu berjanji untuk mewakili sebelum Pangeran Liu Yangkun diketemukan Akan tetapi setelah bertahun-tahun kemudian ternyata Pangeran itu belum juga diketemukan, terpaksa Permaisuri Li mencalonkan puterannya sendiri, Pangeran Liuanti yang masih kecil, sebagai calon pengganti Kaisar yang baru Demikianlah, selama 15 tahun itu ternyata Permaisuri Li benar-benar telah membuktikan kecakapannya sebagai pemangku kekuasaan Dia pandai sekali mengatur roda pemerintahan, dan dia juga cerdik pula memilih para pembantunya Suara rakyat dan kepentingan umum selalu dia perhatikan dengan seksama, sehingga lambat laun orang pun menjadi suka dan simpati kepadanya Apalagi ia bersama para pembantunya benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk memajukan dan memakmurkan negerinya Keamanan negara serta kesejahteraan rakyat pun diupayakan pula dengan sebaik-baiknya Bala tentara ditambah dan diperkuat, sementara sepanjang tembok besar yang menjadi penangkal serangan dari suku bangsa liar itu selalu dijaga dan diawasi Maka sudah selayaknya lah bila sejalan dengan berkembangnya rasa aman serta meningkatnya kesejahteraan rakyat tersebut Orang pun lantas mulai melupakan Kaisar Liupang dan Pangeran Liuyangkun Orang mulai berlumba untuk menikmati kegembiraan dalam suasana aman dan damai itu Mereka seolah-olah ingin mengambil kembali kebebasan mereka yang selama pemerintahan Kaisar Liupang terkurung akibat peperangan yang berkepanjangan dengan suku-suku bangsa liar di luar tembok besar Demikian pula dengan perayaan menyongsong tahun baru kali ini Warga kota Heng Chiu, sebuah kota besar di pantai timur Provinsi C.S.E. Kiang, menyambut kedatangan tahun baru ini dengan sangat meriah pula Hampir semua toko dan rumah yang berada di pinggir jalan menghias diri sebaik-baiknya Segala macam hiasan kertas dan umbul-umbul Serta lampu ting yang bercorak warna-warni, mereka pasang di depan bangunan masing-ra asing Sementara di perempatan jalan besar, di pasar-pasar, maupun di tempat-tempat ramai didirikan panggung-panggung Pertunjukan guna menghibur penduduk di sekitarnya Dan panggung-panggung itu juga dibuat dan dihias pula semeriah-meriahnya Seakan-akan ingin bersaing dan tak mau kalah dengan panggung yang dibuat di halaman kabupaten Selamat tahun baru! Kiong Hai! Semoga panjang umur dan murah rejeki Selamat! Kiong Hai! Terima kasih! Terima kasih! Setiap orang, tua muda, anak-anak, laki perempuan, dengan wajah berseri serta gelap dan Tawa, saling memberi salam dan puja-puji setiap kali berjumpa Mereka berbondong-bondong keluar rumah Masing-masing seolah-olah telah menentukan acaranya sendiri-sendiri Ada yang saling mengunjungi sana kerabatnya Ada yang pergi ke tempat-tempat pertunjukan untuk melihat hiburan gratis Akan tetapi sekali ini semua orang seperti ditumpahkan ke halaman kabupaten yang luas itu Selain ada tiga buah panggung di sana, kali ini juga akan diadakan sebuah acara baru Sebuah acara perlombaan yang diselenggarakan oleh pihak kerajaan di seluruh negeri, yaitu perlombaan mengangkat arca Perlombaan yang dilaksanakan di setiap halaman kabupaten di seluruh Tiongkok itu dimaksudkan untuk mencari pemuda-pemuda yang cocok sebagai calon prajurit pengawal istana Suara musik dan tambur yang kemudian mengema di halaman kabupaten Heng Chiu itu semakin menyemarakan suasana Apalagi para pejabat tinggi di kota itu telah lengkap pula di tempat duduk yang disediakan Para penonton pun segera mencari tempat-tempat duduk yang strategis untuk menyaksikan acara-acara yang akan dipergelarkan Sementara itu di luar halaman, dua orang petani yang juga ingin menonton perlombaan mengangkat arca Masih asik duduk di sebuah warung kecil di pinggir jalan Mereka mengobrol sambil nindum arak Sesekali mereka melayangkan pandangannya ke arah Penonton yang berduyun-duyun memasuki halaman kabupaten Perayaan tahun baru kali ini kelihatan lebih meriah dibandingkan tahun Kemarin, Atung, salah seorang di antara mereka yang bertubuh pendek berkulit kuning berkata kepada temannya yang lebih jangkung dan berkulit gelap Benar, dulu memang tidak semeriah ini Mungkin karena sekarang ada perlombaan mengangkat arca Sehingga orang-orang dari kampung pun datang ke sini untuk menyaksikannya Eh, apakah engkau juga berniat untuk mengikuti perlombaan itu? Lokma petani berkulit gelap itu memandang kawannya dengan senyum menggoda Ah, kau! Bukankah perlombaan itu hanya diperuntukkan bagi remaja berusia 16-17 tahun saja? Huh! Kau memang selalu menggoda dan mengolok-olok Aku petani bertubuh pendek itu bersungut-sungut Hehehehe! Siapa tahu engkau masih merasa muda belia seperti mereka Atung cepat-cepat menambahkan Huh! Kau ini memang menyebalkan sungut Lokma dengan wajah masam Eh, sabar dulu Jangan mudah tersinggung Aku cuma bergurau Masakan kau yang sudah memiliki uban di sana-sini benar-benar mau ikut perlombaan? Habis, sedari tadi kau selalu mengolok-olok aku terus, sih? Kau selalu mengatakan aku seperti keledai Seperti kata keraksasa dan lain-lain Kau juga selalu mengejeku sebagai babi yang rakus kalau makan Dan kau juga selalu mengolok-olok aku sebagai suami yang takut bini Huh! Bagaimana aku tidak menjadi sebal kepadamu? Atung tiba-tiba tertawa, namun ditahannya Lokma, Lokma, bagaimana aku tidak menyebutmu sebagai keledai Kalau setiap saat penampilanmu seperti orang tolol dan malas begini? Sudah kelihatan bodoh dan malas, perutmu buncit lagi akibat banyak makan Persis seperti kata atau babi yang rakus, hihihi Dan lebih celaka lagi, ternyata kau sangat takut kepada binimu Nah, kau mulai mengejek lagi Baik, aku akan pergi saja kalau begitu Kita menonton sendiri-sendiri Lokma benar-benar menjadi marah Cepat dia bangkit dari kursinya Akan tetapi dengan tangkas atung menyambar lengannya Eee, tunggu sebentar Maafkanlah aku Aku benar-benar hanya berkelekar kepadamu Marilah duduk dahulu Kita makan minum sepuasnya di sini sebelum menonton pertunjukan Aku akan memesan ikan mas goreng serta arak wangi kesukaanmu Aku yang membayarnya Mau, bukan? Tanpa menanti jawaban lagi atung menyeret sahabatnya kembali ke kursinya Dan Lokma pun juga tidak menolak pula Apalagi mendengar atung hendak mentraktir ikan mas goreng kegemarannya Sambil masih berpura-pura marah petani bertubuh pendek dan gemuk itu memelototkan matanya Baik, tapi aku akan segera angkat kaki kalau kau mengolok-olokku lagi Ya ya ya, percayalah, aku tidak akan menyebutmu keledai, katak, ataupun babi lagi Kalau nanti aku kesalahan omong dan menyebutmu keledai, kata atau babi, kau boleh memukulku Tapi sebaliknya kalau aku benar-benar dapat memenuhi janjiku ini Dan tak sepatah kata pun keluar kata-kata keledai, katak, atau Cukup Lokma tiba-tiba berseru, lalu bangkit meninggalkan kursinya Eee, Lokma, tunggu atung cepat mengejarnya Namun Lokma tidak peduli Ia melangkah dengan cepat menghampiri pelayan yang sedang Memersih dan membersihkan sisa makanan di atas meja Hei, pelayan panggilnya keras-keras Pelayan yang ternyata masih bocah itu cepat berpaling Lalu meletakkan kembali piring-piring kotor yang dibawanya Jiwi memanggil saya jawabnya Sopan seraya memandang Lokma dan atung yang telah berdiri di belakangnya Tiba-tiba metu Lokma terbelalak Begitu pula atung Kau keduanya berseru lirih, seolah-olah tak percaya Sebaliknya pelayan muda itu menjadi bingung melihat kedua tamunya Seperti sudah kenalkan dirinya Padahal ia sendiri sama sekali tak mengenal mereka Atung Bukankah anak muda ini yang menolong anakku dari cengkeraman serigala liar itu Lokma berseru kepada atung Lupa akan kemarahannya Tak salah lagi Memang dialah yang menolong anakmu titik dari terkaman serigala hutan Tiga hari yang lalu Aku tak akan melupakan wajahnya Atung menyahut dengan gembira pula melihat sahabatnya tidak jadi marah Tiga hari yang lalu memang terjadi keributan di kampung Lokma Kampung sepi di pinggir hutan itu tiba-tiba diterjang kawanan serigala liar Untunglah semua lelaki di kampung itu masih berada di rumah masing-masing Sehingga beramai-ramai mereka bisa mengusir kawanan serigala buas itu Namun demikian seekor serigala masih juga sempat menerkam anak Lokma yang masih kecil Untung datang seorang anak muda asing yang kebetulan lewat di tepi hutan itu Dengan berani anak muda asing itu merebut anak Lokma dari cengkeraman serigala buas tersebut Selamat bertemu lagi, saudara kecil Wah, sungguh gembira sekali bisa bertemu denganmu Aku benar-benar berterima kasih sekali kau telah menyelamatkan anakku dari kematian Oh, apakah warung ini warung ayahmu Lokma dengan riang menyalami pelayan muda itu Oh eh, pelayan itu menjadi gugup dan tersipu-sipu Saya, saya bukan pemilik warung ini Saya, cuma pelayan Atung melangkah dengan cepat ke muka Tangannya mencengkeram lengan pelayan muda itu Nah, engkau hendak terbohong lagi Kemarin kau Mengaku sebagai anak gelandangan yang tak punya sanak saudara dan tempat tinggal Kini kau mengaku sebagai pelayan warung ini Eh, saudara kecil Siapa sebenarnya kau ini serunya penasaran Benar, Lokma cepat menyambung perkataan sahabatnya Siapa sesungguhnya saudara ini? Kami tak percaya pada ceritamu tentang anak gelandangan itu Pelayan muda itu semakin menjadi gugup dan bingung Ia tak kuasa menjawab pertanyaan tamu-tamunya itu Untunglah suara panggilan majikannya menolong dia dari kesulitannya Aliong, kemari Maaf, tuan, majikanku memanggil Ucapnya terburu-buru Lalu bergegas meninggalkan tamunya Wah, Lokma dan Atung menggerutu kecewa Sebenarnya aku ingin tahu Siapa dia itu Sesungguhnya Aku yakin dia telah menyembunyikan keadaannya Lokma terus saja bersungut-sungut Ya, aku juga Melihat penampilannya Tak mungkin dia seorang gelandangan Dia lebih pantas Menjadi anak bangsawan atau anak orang kaya Badannya kokoh kekar Wajahnya tampan Pakainya Bersih dan rapi Tanda petik Bersemangat Benar Bahkan kami berani bertaruh Dia akan Menjadi rebutan gadis-gadis di kemudian hari Lokma semakin Atung mendadak tertawa Timbul kembali sifatnya yang riang dan suka menggoda Gadis-gadis gelandangan Maksudmu Loknya jenaka Nah, kau sudah mulai lagi geram Lokma bagai diingatkan kembali akan kemarahannya tadi Namun tiba-tiba mereka terdiam Dua orang penunggang kuda berhenti di depan warung itu Dan Aliong yang baru saja dipanggil majikannya tadi tampak berlari keluar menyongsong mereka Silahkan masuk, Tuan Masih banyak tempat kosong di dalam Anak muda itu mempersilahkan tamunya sambil menerima tali kekang kuda dari mereka Tamu-tamu baru itu lalu melangkah ke dalam warung Mereka adalah pria-pria yang gagah Apalagi dengan pedang panjang di pinggang mereka Usia mereka pun belum begitu tua Kira-kira sekitar empat puluhan tahun Cuma yang satu agak kelihatan lebih matang daripada yang lain dengan gumpalan uban di atas telinganya Dan secara kebetulan mereka duduk di dekat meja Lokma dan Atung tadi Jiwi ingin memesan apa Aliong yang sudah selesai menambatkan kuda-kudanya itu cepat menanyakan keinginan tamu-tamunya Arak putih dan makanan kecil Tolong pilihkan arak yang paling wangi Salah seorang dari kedua penunggang kuda itu berkata Aliong yang cekatan itu segera berlari ke belakang SSSTT, Atung Aku seperti pernah melihat wajah orang yang lebih tua itu di Lokyang Tapi aku lupa lagi Lokma berbisik kepada kawannya Huh, lagakmu Kapan kau pergi ke kota raja yang jauh itu? Kau bermimpi barangkali? Wah, kau ini selalu mengolok-olok aku saja Bukankah aku pernah menjadi tukang gerobak di Kim Leong Piyo Kiyo Perusahaan ekspedisi naga emas Lokma merengut kesal Oh oh oh, benar Benar Hihihi, maaf, aku ingat sekarang Kau mendapat upah yang besar sekali kala itu Sehingga kau bisa mengawini binimu yang sekarang ini Hihihi Lokma tak menanggap piolokan sahabatnya Dengan serius yang melanjutnya bisikannya tadi Tapi, tapi rasanya orang itu dahulu mengenakan pakaian seragam perwira Aku ingat benar hal itu Karena barang-barang yang dimuat di dalam gerobatku itu dikirim ke rumah seorang jenderal Nah, yang menerima barang hantaran tersebut Wajahnya persis orang ini Sudahlah, lebih baik kita duduk kembali menikmati minuman Kita tak usah mengurusi mereka Mungkin orang itu memang perwira yang pernah kau lihat itu Tapi mungkin juga dia adalah orang lain yang wajahnya mirip perwira itu Lokma seperti tersadar dari kesalahannya Kau benar, katanya perlahan seraya kembali ke mejanya Kita memang tak perlu Tiba-tiba keduanya terdiam kembali Tiga orang lelaki menyandang golok melintas di depan warung itu Melihat dua ekor kuda yang tertambat di samping warung Salah seorang di antara mereka mendadak terbatuk-batuk Dan seperti terbawa oleh ulah mereka Itu, tiba-tiba penunggang kuda yang ada di dalam warung juga ikut terbatuk-batuk pula S-S-S-S-T Aku juga pernah melihat tiga orang itu Mereka juga teman dari perwira itu Lokma berbisik lagi Ah, kau ini Bukankah kau sudah setuju untuk berdiam diri saja Atung berdesah kesal Kemudian bangkit untuk memesan makanan dan minuman lagi Lokma menarik napas panjang Matanya tetap tertuju keluar warung meskipun tiga orang bergolok itu sudah hilang dari pandangannya Mereka telah berbaur dengan penonton-penonton yang lain Dari luar justru dilihatnya Aliong pelayan muda itu berlari masuk sambil membawa sesuatu di tangannya Anak itu langsung menghampiri meja tamu-tamu baru tadi Maaf, Jiwi, seseorang telah menitipkan selembar sapu tangan ketika aku membeli minyak tadi Aku diminta untuk menyampaikannya kepada Jiwi berdua Katanya terengahengah sambil menyerahkan sapu tangan putih kepada tamunya Lelaki yang memiliki uban kedua pelipisnya itu cepat menerima sapu tangan tersebut Terima kasih, nak Siapa namamu Aliong, Tuan? Aliong saja Apa nama keluargamu? Anak muda itu tertunduk Saya tak tahu nama keluargaku, Tuan Saya, anak gelandangan yang tak tahu siapa orang tua saya Jawabnya kemudian seraya Menengadahkan kepalanya kembali Suaranya nyaring, dan sama sekali tidak bernada sedih atau malu Dua orang penunggang kuda itu tertegun, terutama yang memiliki uban di atas telinga Hei, berapa umurmu sekarang? Tanyanya lagi dengan wajah heran Maaf, Tuan Saya, saya juga tidak tahu umur saya Banyak orang menduga, umur saya sekitar 14 sampai 1 tahunan Entahlah, mungkin memang sekian itu Eh, tanda tanya Dua penunggang kuda itu saling memandang dengan heran Namun juga semakin tertarik kepada pelayan warung itu Begitu tertariknya mereka pada penuturan Aliong sehingga untuk sesaat mereka telah melupakan sapu tangan mereka tadi Maaf, saya hendak melayani tamu-tamu yang lain Tiba-tiba Aliong minta diri Lelaki beruban itu menghela nafas Sementara kawannya dengan cepat menyisipkan sekeping uang tembaga ke tangan Aliong Anak muda itu segera berlalu setelah mengucapkan terima kasih Beberapa saat lamanya kedua tamu itu memandang kepergian Aliong Lim Suheng, sudahlah Mari kita lihat, apa pesan di dalam sapu tangan itu Jangan-jangan ada sesuatu yang penting yang hendak disampaikan kepada kita Teman lelaki beruban itu mengingatkan kawan seperjalanannya Lelaki beruban yang dipanggil dengan nama Lim Suheng itu tersentak dari lamunannya Bergegasia menyambar arak yang telah tersedia di depannya dan menegaknya habis Beberapa tetes arak mengalir membasai kumis dan jenggotnya Sehingga ia terpaksa mengusapnya dengan sapu tangan pemberian Aliong tadi Semua itu dilakukan oleh lelaki beruban itu dengan wajar Padahal ketika sapu tangan itu kemudian digelar di atas meja Keadaannya telah basah kuyuk seperti baru saja dicelup ke dalam air Namun demikian tiba-tiba saja sapu tangan yang semula kosong bersih itu kini telah penuh dengan tulisan huruf Apa yang ditulis di situ, Suheng lelaki beruban itu menggulung sapu tangannya kembali Tong Taesu mengingatkan kita agar lebih berhati-hati lagi Ada pihak luar yang hendak mengacaukan tugas kita Mereka terdiri dari orang-orang yang berilmu tinggi Siapa mereka? Tong Taesu belum mengetahuinya Dia juga sedang mengadakan penyelidikan Tapi dikatakannya bahwa para pengacau itu telah muncul di dua kota sekaligus Yaitu kota Chin Kiang dan Wusi di Provinsi Kiangsu Hei, kota itu saling berjauhan satu sama lain Kalau begitu mereka memiliki kekuatan yang besar Lelaki beruban itu tidak menjawab Matanya memandang keluar warung Di mana banyak orang berduyun-duyun memasuki halaman kabupaten Perlombaan mengangkat arca itu belum juga dimulai Katanya tiba-tiba mengalihkan pembicaraan Kawan seperjalanannya ikut melemparkan pandangannya keluar ke jalanan Dan pada saat yang bersamaan Aliong datang mendekati mereka Pelayan muda itu bertanya kalau-kalau tamunya ingin menambah pesanan lagi Ya, tambahlah haraknya sebotol lagi Eh, Aliong Mengapa kau tidak ikut perlombaan mengangkat arca itu? Bukankah usiamu memenuhi syarat lelaki beruban itu berkata Aliong tertawa perlahan Percuma, tuan Tak mungkin bisa menang Rata-rata semuanya mempunyai kepandaian silat yang baik Aku sama sekali tak bisa apa-apa Memegang senjata pun tak pernah Hei, itu perlombaan, bukan perkelahian Kau tidak akan disuruh berkelahi dengan siapa-siapa Kau hanya diminta untuk mengangkat sebuah arca Aliong sedikit tersipu-sipu Ya, tapi, orang yang pandai silat tentu lebih kuat Tuan, katanya membela diri Nah, disinilah kekeliruannya Semua orang rata-rata berpikir seperti itu Padahal hak kekat dan tujuan daripada perlombaan ini sesungguhnya tidak Demikian Perlombaan ini dimaksudkan untuk mencari bibit-bibit tunggul dari kalangan remaja Untuk nantinya akan dididik sebagai anggota pasukan pengawal istana Jadi penilaiannya bukan dititik beratkan pada kekuatan pesertanya Tapi pada bakat dan cocok tidaknya peserta itu untuk dijadikan sebagai pengawal istana Itulah sebabnya Seng Ratu mengirimkan petugas-petugasnya ke tempat-tempat perlombaan di seluruh negeri Lelaki beruban itu memberi keterangan dengan suara berapi-api Tentu saja keterangan itu sangat menarik perhatian Aliong Pada zaman itu siapa yang tak ngiler menjadi prajurit pengawal istana? Seragamnya yang megah dan indah itu selalu dikagumi oleh setiap orang Nah, apakah kau tidak berminat untuk mengikutinya? Aliong kawan dari lelaki beruban itu tiba-tiba bertanya Kalau begitu, saya juga berminat, Tuan Tapi, Aliong berguman ragu sambil menatap ke arah majikannya berada Lelaki beruban itu dapat menangkap kesulitan yang dihadapi anak muda itu Oleh karena itu dengan tenang ia berkata Jangan takut Pergilah mendaftarkan diri ke panggung itu Biarlah aku yang memintakan izin kepada majikanmu Baiklah, Tuan Terima kasih Saya akan kesana Aliong majikan Aliong tiba-tiba memanggil Anak muda itu mengangkat wajahnya Tapi dengan cepat lelaki beruban itu mendorongnya keluar Sehingga ia tak kuasa lagi membantahnya Aliong berlari keluar Di depan pintu hampir saja ia bertabrakan dengan tiga orang tamu yang baru saja datang Maaf, katanya meminta maaf sambil terus berlari meninggalkan warung itu Hei, mau ke mana anak itu Lokma berseru kaget HMM, mana aku tahu Ya, paling-paling menggelandang lagi Bukankah ia sudah mengatakan bahwa ia anak gelandangan atung menjawab senaknya Ah, kau Lokma bersungut-sungut Sementara itu majikan Aliong bergegas keluar dari belakang mejanya Tetapi lelaki beruban itu dengan cepat menghadangnya Sambil menyisipkan sekeping uang perak, lelaki beruban itu berkata perlahan, biarkan anak itu pergi Aku telah menyuruhnya pergi mengikuti acara perlombaan mengangkat arca Untuk sementara kau bisa mencari tenaga pembantu lain Tanda petik Pemilik warung itu tertegun mengawasi tamunya Namun perlahan-lahan wajahnya tertunduk kembali Sorot metal lelaki beruban itu seolah-olah menikam jantungnya dan melemaskan seluruh sendi-sendi tulangnya Eh oh, tapi, tapi aku dulu memberikan uang gajinya Akhirnya dia berkata lirih tanpa berani memandang tamunya Oh, itu mudah Uang itu dapat kau berikan nanti setelah perlombaan selesai Anak itu tentu akan kembali lagi ke sini Baik, Tuan Kalau begitu, kalau begitu, akan saya berikan nanti Sekarang, maafkanlah saya Saya hendak menyambut tamuku itu dahulu Pemilik warung itu membungkukan tubuhnya Kemudian bergegas menyongsong tiga orang tamu yang hampir bertabrakan dengan aliong tadi Lelaki beruban itu duduk kembali di kursinya Matanya melirik ke arah tamu-tamu yang baru datang Seorang pemuda dan dua orang gadis Wajah-wajah mereka sungguh menarik, terutama kedua gadis itu Mereka benar-benar amat cantik Si pemuda berusia sekitar 20 tahun, bertubuh jangkung, mengenakan baju dan celana berwarna kelabu Gadis yang pertama berusia kira-kira 19 tahun, berperawakan tinggi langsing, mengenakan baju berwarna kuning-kuning Gadis yang kedua kelihatan lebih muda lagi Kemungkinan baru berumur 16 atau 17 tahun Dan sesuai dengan sikapnya yang lincah dan ceria, ia mengenakan baju berwarna merah muda Ketiga-tiganya tidak kelihatan membawa senjata Namun demikian ditilik dari sikap Dan kira mereka berpakaian dapat diduga bahwa mereka bertiga juga terdiri dari orang-orang rimba persilatan pula Dugaan tersebut memang tidak salah Begitu mendapatkan tempat duduk pemuda itu segera mengambil sikap waspada Berkali-kali matanya yang sedikit cekung itu melirik kesekelilingnya Bahkan pada waktu menyantap makanan dan minum ampun ia selalu mengamati keadaan di sekitarnya Dan entah mengapa, setiap kali pula pandangannya selalu berhenti pada lelaki beruban itu Sumbui berhati-hatilah Tampaknya di tempat ini banyak orang yang pantas dicurigai Akhirnya pemuda itu berbisik perlahan kepada dua orang teman gadisnya Ya, kami tahu, kedua gadis itu menjawab perlahan pula Sungguh mengherankan Rasa-rasanya kota ini seperti dengan tiba-tiba dipenuhi oleh orang-orang dari rimba persilatan Di mana-mana kita hampir selalu bertemu dengan mereka, pemuda itu berdesah lagi Kedua gadis itu menatap wajah suhengnya, namun mereka tidak berkata apa-apa Mereka lalu kembali menyantap makanannya Baru beberapa saat kemudian gadis yang berbaju merah muda itu menggamit lengan suhengnya Toa suheng, aku, aku ingin bertanya kepadamu, tapi Pemuda yang dipanggil Toa suheng itu memandang adik seperguruannya Tapi apa serunya perlahan Tapi Toa suheng jangan marah kepadaku Mau gadis itu cemberut sambil melirik manja Pemuda itu tersenyum melihat tingkah adik seperguruannya yang masih kekanak-kanakan itu Kepalanya mengangguk Cici, kau juga jangan marah Ya gadis itu merasa lega, tapi masih juga bertanya kepada gadis yang mengenakan baju kuning Tapi gadis berbaju kuning yang ternyata juga kakak kandungnya sendiri itu cepat mencibirkan bibirnya Huh, tak ada gunanya marah kepadamu Salah-salah justru hati sendiri yang menjadi kesal Kapan kau pernah mendengarkan kemarahan orang? Sedangkan suhu sendiri saja kewalahan menghadapimu, apalagi cuma kami berdua Ayoh, lekas kau katakan apa yang hendak kau tanyakan Gadis centil itu tertawa kecil sambil meremas lengan kakaknya Ah, aku cuma ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian berdua percaya pada ramalan lo Jinong? Seketika wajah dua saudara seperguruan itu menjadi pucat Dengan bibir sedikit gemetar gadis berbaju kuning itu membentak lirih, siowen Bicara apa kau ini? Tutup mulutmu Namun si pemuda cepat meraih pundak gadis berbaju kuning Ciu-in sumoy, jangan kau bentak dia Bukankah kita telah berjanji untuk tidak memarahinya? Tapi pertanyaan itu sangat lancang, sinlun suheng Lo Jinong adalah sesepuh, ketua, yang sangat dihormati di dalam aliran agama kita Gadis yang berbaju kuning, yang ternyata ciu-in itu, bersungut-sungut marah Bukankah aku tadi sudah bilang, bahwa, bahwa kalian tidak boleh marah gadis berbaju merah yang bernama siowen itu meraju Ya, ya, cicimu memang tidak marah Dia hanya kaget saja mendengar pertanyaan tadi, sinlun menengahi Mereka bertiga lalu berdiam diri Masing-masing kembali menyantap makanannya Namun demikian siowen masih tampak penasaran karena pertanyaannya tadi belum dijawab Berkali-kali ia melirik ke arah cicimnya dan suhengnya Sehingga dua orang itu menjadi risih melihatnya Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu tadi Akhirnya sinlun berkata Nah, begitu siowen hampir bersorak Dan tak lupa jari-jarinya yang lemtik itu mencubit pinggang kakaknya Sehingga ciu-in menjerit kecil seraya menampar tangannya Gila, kau! Sinlun memandang kedua adik seperguruannya itu dengan senyum lebar Tak terasa hatinya memperbandingkan keduanya Mereka sama-sama cantik dan pintar Kepandaian silat mereka pun juga Tidak berselisih banyak pula Hanya sifat dan pembawaan di diri mereka sajalah yang berbeda Ciu-in berperasaan halus dan pendiam Tutur katanya selalu lembut dan berhati-hati Tapi sebaliknya, siowen berwatak polos dan terbuka Kalau berbicara ceplas-ceplos seenaknya sendiri Suka bergurau dan menggoda orang Terutama terhadap orang-orang yang telah dekat dengan dirinya Namun demikian mereka berdua sangat rukun dan saling mengasehi satu sama lain Loh! Kenapa terus diam lagi? Bagaimana pendapat Toa Suheng? Apakah Toa Suheng percaya 100% ramalan beliau itu? SSST, jangan keras-keras Nanti didengar orang Sinlun pura-pura marah untuk menutupi rasa kagetnya Habis Toa Suheng melamun saja Masakan sudah duduk berendeng sambil berpegangan tangan dengan cici Begitu masih juga melamun terus Apakah Toa Suheng ingin lekas-lekas kawin dengan cici Barangkali siowen malah menggoda sambil meleletkan lidahnya Wajah Ciu-in seketika menjadi merah padam Siapa yang saling berpegangan tangan? Heh! Ngaco desahnya serak Kebetulan lengannya memang berjejar dan saling bersentuhan dengan lengan Sinlun Sehingga otomatis lengan itu ditariknya dengan cepat Wah-wah, kalian berdua ini kalau berkumpul selalu bertengkar saja Sinlun yang menjadi merah pula mukanya itu bersungut-sungut Hai hai hai, baiklah, baiklah, aku mengaku salah Aku memang suka berkelekar maafkan aku, ya? Cici? Mau, ya? Jangan marah, dong melihat wajah kakaknya menjadi merah padam seperti itu Siowen menjadi takut juga Dengan cepat tangannya merangkul pinggang Ciu-in dan menggelendot manja Gadis berwajah lembut itu tak jadi marah Sambil melepaskan rangkulan tangan adiknya ia melengus Huh dengusnya pendek Tapi Siowen sudah bisa membaca watak kakaknya Ciu-in tidak jadi marah kepadanya Oleh karena itu secepat kilat ia mencium pipi kakaknya Terima kasih, ciciku yang baik Katanya renyah Mereka memang saling bergurau dan bercanda Namun karena hal itu mereka lakukan dengan wajar dan tidak menyolok mata Maka para tamu layem pun juga tidak ada yang memperhatikan mereka Kalaupun orang banyak yang melirik ke arah mereka Hal itu disebabkan karena kecantikan Ciu-in dan Siowen Siow Sumoy, aku, aku sebenarnya juga sangsiakan kebenaran ramalan Lojin Ong kali ini Aku tak yakin kalau orang dari luar Im yang kau Yang belum keruan Dharma baktinya, kesetiaan, dan pengabdiannya Justru diramalkan akan menjadi tokoh pemersatu dari agama kita Apalagi beliau meramalkan orang itu Akan membawa aliran Im yang kau pada kejayaannya Setelah berdiam diri beberapa saat lamanya Sin Lun lalu mengutarakan pendapatnya Nah, cocok Sama dengan pendapatku Siowen berseru lirih Wajahnya tampak puas dan lega Aku juga tidak percaya pada ramalan itu Bagaimana mungkin orang yang belum pernah dikenal dan bukan orang dari kalangan kita sendiri Malah akan membawa kejayaan pada aliran Im yang kau Bukankah itu hanya mengada-ada? Siapa tahu Lojin Ong hanya menguji, eh, menguji kesetiaan kita Huh, mungkin orang yang disebutkan dalam ramalannya itu sebenarnya tidak ada Siowen Ciu In membentak lirih Ah, Cici Siowen bersungut-sungut Masakan Cici tidak bisa merasakan keganjilannya Ganjil dan mustahil Bagaimana mungkin kita dapat mencari orang yang belum pernah kita kenal Dan kita lihat di daratan Tiongkok yang mahal luas ini Mungkinkah Hush Bukankah Lojin Ong telah memberi petunjuk bahwa orang yang beliau maksudkan itu mempunyai tato gambar naga di tubuhnya? Siowen memonyongkan mulutnya Ah, Cici Alangkah banyaknya laki-laki yang suka menggoresi tubuhnya dengan gambar naga di dunia ini Kalau mau, Toa Su Heng pun bisa melakukannya sekarang juga ucapnya sengit Ah, kau Tentu saja bukan begitu yang dimaksudkan Lojin Ong Ciu In mencubit gemas pinggang adiknya Kau ini seperti bukan anggota aliran Im Yang Kah saja Yang belum pernah mengenal siapa Lojin Ong itu Sedangkan orang lain saja mengagumi kesaktian dan kemampuannya dalam ilmu meramal Mengapa justru engkau sendiri tidak? Tapi, Siowen Lojin Ong memberikan ciri-ciri orang yang ia ramalkan itu hanya untuk memudahkan kita semua mencarinya Jadi tidak berarti orang yang mempunyai tato naga itu mesti orang yang kita maksudkan Waktulah yang nanti akan menunjukkan Siapa di antara orang-orang bertato naga itu yang benar-benar orang yang dimaksudkan oleh ramalan Lojin Ong itu Apalagi Lojin Ong juga sudah memberi batasan daerah mana yang kira-kira akan menjadi tempat munculnya manusia pilihan itu Yaitu di sepanjang muara sungai Yang Tseni Nah, bukankah kita tidak perlu mencarinya ke seluruh Tiongkok? Siowen menghela nafas panjang Hatinya yang kesal agak lebih surut mendengar ucapan kakaknya Tapi bagaimana caranya mencari orang itu? Apakah setiap berjumpa dengan orang yang kita curigai Kita lalu harus membelenceti pakaiannya agar bisa kita periksa gambar naganya? Tiongkok cepat mendorong bundak Siowen dengan gemas Ih, pikiranmu selalu yang kotor-kotor saja Sudahlah Ayo, Suheng Kita menonton pertunjukan di daam Tak ada gunanya berbicara dengan Siowen Lama-lama bisa dongkol kita dibuatnya Mendingan menonton perlombaan mengangkat arca Siapa tahu kita bisa, kita bisa Tanda petik Siapa tahu Cici bisa membelajati pakaian orang di sana nanti Kurang ajar Mulutmu memang Tanda petik Cuiin mengangkat tangannya hendak memukul adiknya yang bermulut tajam itu Namun dengan cepat Sin Lun menjegahnya Pemuda itu segera memanggil pelayan dan membayar makanan mereka Kemudian menarik lengan adik-adiknya keluar Sian In cepat berlari mendahului mereka Takut akan cubitan kakaknya Sementara itulah lelaki beruban tadi juga beranjak dari tempat duduknya Sambil meletakkan uang perak di atas meja Ia memberi tanda kepada pemilik warung Lalu keluar bersama temannya Kutitipkan kodaku di sini Nanti aku akan kembali pesannya kepada pemilik warung Tampaknya pertunjukan yang diadakan di halaman kabupaten itu memang telah mulai memanas Terutama di bagian tengah dan barat halaman Di mana panggung untuk permainan barongsa dan dan panggung luitai didirikan Tepuk tangan, sorak-sorai dan jeritan penonton Seakan-akan saling bersaing untuk memanaskan panggung masing-masing Di atas panggung pertunjukan barongsa ternyata sudah mulai menginjak acara pertandingan Dari delapan grup barongsa yang ikut, dua di antaranya dinyatakan kurang memenuhi syarat dalam pertandingan babak pertama Sehingga kini tinggal enam grup lagi yang tersisa Dan keenam grup tersebut akan segera akan diadu pada babak kedua Di lain pihak di atas panggung luitai telah diselesaikan pula pertandingan memainkan jurus indah Bahkan para pemenangnya telah diminta untuk tampil di atas panggung untuk menerima hadiah dan piala Mereka masih muda-muda Dengan piala dan hadiah di tangan mereka menyambut sorak-sorai penonton Pemegang pertama, seorang pemuda yang bertubuh pendek gempal Bahkan menyambut satu persatu uluran tangan para penonton di bawah panggung Banyak yang merasa kagum kepadanya Badannya yang pendek dengan otot yang bergumpal-gumpal seperti sapi aduan itu Ternyata tidak menghalangi keluasannya dalam memainkan jurus-jurusnya yang indah Tapi ketika tangannya menyambut uluran tangan seorang penonton yang berdiri lengket di pojok panggung Tiba-tiba tubuhnya terseret ke depan, kemudian terlempar tinggi ke udara Demikian kuat dan kerasnya tenaga penonton yang melemparkannya itu sehingga hadiah dan pialanya terlepas dari kepitan lengannya Semua orang seperti terpaku diam di tempat masing-masing Apalagi ketika orang yang melemparkan si juara tadi tiba-tiba melesat ke atas pula dengan tangkasnya Bagaikan burung elang tangannya menyambar pinggang si juara, sekalian dengan piala dan hadiahnya Selanjutnya dengan gerakan yang indah dan ringan kakinya mendarat di atas panggung Sama sekali tak menimbulkan suara atau goncangan pada lantai panggung yang terbuat dari kayu itu Meledaklah suara tepuk tangan, membahana bagaikan mau meruntuhkan bangunan gedung Kabupaten yang besar dan megah Dan selanjutnya dengan senyum di kulu merang itu membungkuk ke arah si juara yang telah dia letakkan kembali di atas panggung Dengan senyum menggoda orang itu menyerahkan kembali piala dan hadiahnya Wajahnya yang tampan dan masih muda itu sama sekali tidak mencerminkan perasaan bersalah terhadap lawannya Bangsat kurang ajar dengan wajah merah padam si juara itu mengumpat Tanpa mempedulikan lagi piala dan hadiah yang dipegang lawannya si pemuda gempal itu menyerang Kaki kirinya terayun ke depan dalam jurus mengayun tangkai pancing di atas sombak dan yang dituju adalah kepala Kenaganya amat kuat hingga menimbulkan suara angin menderu-deru Akan tetapi dengan gesit lawannya yang memiliki bentuk tubuh tangan bertolak belakang dengan dirinya itu menghindarkan diri Tubuh yang panjang kurus itu ditekuk ke belakang dalam jurus tiat pankyo atau jembatan besi Sehingga tendangan ujung sepatu itu menemui tempat kosong Selanjutnya dengan gerakan yang semakin mempesonakan pemuda sakti itu berjumpalitan ke belakang dua kali dalam jurus tenggiling turun gunung Pada gerakan yang terakhir kedua kakinya mendarat persis di bibir panggung Namun demikian tubuhnya yang jangkung itu sama sekali tak bergoyang, apalagi terpeleset jatuh Padahal hanya ujung sepatunya saja yang melekat di atas panggung Sekali lagi penonton bertepuk tangan dan bersorak-sorai Bahkan kali ini disertai seruan-seruan kagum Bagus! Lincah benar anak itu Ya, hebat sekali gerakannya Tapi sayang sekali, mengapa ia tak ikut dalam perlombaan ini? Gila! Kakinya bertengger di ujung kayu seperti burung saja Dan penonton di panggung luitai itu pun menjadi semakin bergerah pula Mereka menduga kedua jago di atas panggung itu tentu akan segera berlaga Beberapa orang penonton berteriak-teriak memanasi si juara yang berbadan gempal Agar segera menghajar si pemuda kurus Tapi penonton segera menjadi kecewa ketika belasan prajurit pengawal berloncatan ke atas panggung dan mengepung pemuda kurus itu Dengan garang salah seorang prajurit maju ke depan Tombaknya merunduk, siap untuk menembus dada si pemuda kurus Kembalikan piala dan hadiah itu hardiknya keras Biarkan dia menghadapi aku Akanku cincang tubuhnya dengan kepalanku ini Tiba-tiba pemuda gempal itu menyebabkan kepungan dan berteriak marah Tahan prajurit yang garang tadi membentak Kalian tidak boleh berkelahi Belum tiba saatnya pertandingan bebas diadakan Tunggulah sebentar lagi Sekarang kalian berdua kembali ke tempat masing-masing Dan, kau, anak muda Kembalikan piala itu kepada yang berhak Atau, kawakan kami tangkap sebagai pengacau Pemuda kurus itu mengeram Matanya berubah menjadi liar Tampaknya ia tersinggung diperlakukan demikian Namun ketika kakinya hendak melangkah ke depan Tiba-tiba ia berpaling ke belakang Ke arah penonton yang ada di bawah panggung Seperti ada orang yang memanggilnya Aneh Matthew yang liar itu tiba-tiba meredup kembali Bahkan sekejap kemudian dengan langkah gontai Pemuda itu mengangsurkan hadiah dan piala Yang dipegangnya ke depan Ke arah prajurit yang membentaknya tadi Setelah itu dengan tenang dan tak berkata Sepatah kata pun ia melompat turun Kemudian menyelinap pergi di antara penonton Tahan dia Jangan boleh pergi dahulu Seorang penonton yang berdiri tidak jauh dari panggung itu Berbisik kepada temannya Baik, Su Heng Berhati-hatilah pemuda itu Tampaknya menyimpan ilmu yang sulit diduga Orang itu yang tidak lain adalah lelaki Beruban di warung tadi memperingatkan pula Sementara itu dari tempat yang agak jauh Sin Lun dan kedua sumoinya juga menyaksikan keributan tersebut Bukan main Berani benar pemuda itu memamerkan kepandainya di tempat seperti ini Apakah ia tidak memikirkan jago-jago silat yang tentu bertebaran di sekeliling panggung Sin Lun berdesah dengan nada sedikit geram Tapi ginkangnya memang hebat Su Heng Kita bertiga mungkin belum bisa menandinginya Ciu In Menyahut perlahan Huh, siapa bilang? Aku berani diadu melawan dia Belum tentu ia mampu menghadapi ginkang aliran Sia Win menyela dengan suara penasaran Sia Win Ciu In buru-buru memotong perkataan adiknya Jangan tak kabur Ingat pesan Su Hu Wajah yang cantik dan bersemangat itu tiba-tiba berubah menjadi cemberut Yaya, deh, aku salah sungutnya kesal Demikianlah, keributan kecil itu akhirnya meredah juga Di atas panggung telah dipersiapkan acara selanjutnya Yaitu perlombaan mengangkat arca Sebuah acara baru yang dihiadakan oleh kerajaan Dan diselenggarakan serentak di seluruh negeri Acara itu telah dipersiapkan berbulan-bulan sebelumnya Dengan melibatkan banyak petugas dan utusan dari kota raja Mereka adalah petugas-petugas khusus yang disebar ke setiap kabupaten Dengan tanggung jawab yang amat rahasia Yang tak seorang pun boleh mengetahuinya Bahkan para pejabat daerah yang mereka datangi Seperti para bupati pun tidak diperbolehkan mengorek rahasia dari mereka Dan para utusan khusus itu rata-rata adalah anggota dari pasukan pengawal istana Pasukan sandi, atau pasukan khusus yang amat terkenal di kota raja Meskipun persiapan untuk melaksanakan perlombaan mengangkat arca itu terasa aneh dan Menimbulkan banyak pertanyaan di hati para pejabat daerah Namun persiapan tersebut berjalan terus Pendaftaran peserta telah dimulai jauh-jauh sebelumnya Dengan alasan mencari bibir tunggu untuk pasukan pengawal istana Maka peserta yang mendaftar pun menjadi meluap Dan semuanya hampir ditangani sendiri oleh utusan-utusan khusus itu Mereka yang menyeleksi dan memutuskan apakah peserta itu memenuhi syarat atau tidak Karena tempat pendaftaran itu dipusatkan di rumah-rumah kediaman bupati Maka dapat dimengerti kalau dalam beberapa bulan itu halaman rumah para bupati menjadi sibuk setiap harinya Akhirnya setelah melalui beberapa kali pendadaran dan ujian Maka jumlah peserta yang mendaftar di Kabupaten Heng Chiu tinggal 20 orang saja yang memenuhi syarat Dan sekarang pemuda-pemuda itu telah bersiap-siap di atas panggung untuk mengikuti perlombaan mengangkat arca Hei, namanya saja perlombaan mengangkat arca Tapi mengapa banyak pesertanya yang kerempeng-kerempeng begitu beberapa orang penonton memberi komentar Hihi, benar juga, ya? Bisa patah tulang-tulangnya nanti Seorang remaja berotot kekari yang ikut berdesakan di antara penonton juga menggeram menumpahkan rasa kesalnya Aku juga heran Mereka banyak yang lebih kurus dari aku, tapi mereka bisa lolos dari Pendadaran, sedangkan aku tidak Apa sebenarnya yang mereka pilih? Ah, mungkin tidak cuma otot saja yang mereka pilih, tapi juga bakat dan otak encer Kekuatan bisa dipupuk dengan latihan, tapi bakat dan otak itu merupakan pembawaan sejak lahir yang tak dapat dipelajari Lokma yang ternyata sudah ada di tempat itu dan kebetulan berdiri berdekatan dengan remaja tersebut memberi komentar Tanpa berpikir bahwa ucapannya bisa menyinggung perasaan orang Benar juga Pemuda berotot kekar itu melotot matanya Hampir saja terjadi keributan Untunglah Atung yang selalu berada di samping Lokma cepat menyeret sahabatnya itu ke tempat lain Gila Apakah kau sudah ingin cerai dengan binimu? Jaga mulutmu kalau berbicara Jangan sembarangan omong di antara orang-orang kasar begini Yaya, maafkan aku Aku tidak sengaja dan tidak bermaksud menyinggung perasaannya Mereka lalu beringsut semakin menjauhi tempat mereka tadi Atung khawatir bertemu dengan pemuda kekar itu Dan sementara itu perlombaan mengangkat arca telah dimulai Di atas panggung, di depan para peserta yang berbaris menunggu giliran Diletakkan sebuah patung besar dari Kaisar Han Ka Oceo atau Kaisar Liu Pang Patung itu dibuat dalam Ukuran sebenarnya, dari batu pualam putih setinggi hampir 2 meter Seluruh penonton di panggung Lui Tai itu terdiam Tegang Semuanya ingin tahu Bagaimana perlombaan yang belum pernah mereka lihat ini dilaksanakan Demikianlah, kalau penonton di panggung Lui Tai itu menjadi tegang Sebaliknya penonton di panggung pertunjukan Barong Sai justru semakin menjadi riuh oleh sorak-sorai mereka Keenam grup Barong Sai yang lolos di babak pertama tadi telah mulai dipertandingkan satu sama lain Dan yang kini sedang berlaga di atas panggung adalah pemain Barong Sai berseragam kuning emas dari Ui Tian Chung, Kampung Langit Kuning, melawan Barong Sai berseragam merah darah dari Ang Lian Pang, perkumpulan teratai merah Hayo cepat! Terjang saja! Jangan takut benar! Hayo, lemparkan si kuning itu ke bawah! Jangan dibiarkan beraksi di atas panggung! Ah, mana mungkin si merah itu mampu! Gerakannya saja lamban begitu! Yaya, si merah tampaknya lemah kuda-kudanya! Oho, kalau begitu hantam saja kakinya! Gasak saja lututnya! Hihihihi! Aoyo! 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 Aoyeo! Penonton pun berteriak dan menjerit-jerit semakin keras Jeritan dan gosokan para penonton itu semakin membakar semangat pemain-pemainnya Mereka semakin menjadi beringas dalam memainkan Barong Sai-nya Dengan menggerakkan segala kemampuan dan kecerdikan mereka, masing-masing berusaha mendesak atau melemparkan lawannya ke bawah panggung Pemain Barong Sai selain dituntut untuk memiliki tubuh yang kuat, juga harus mempunyai ilmu silat yang tinggi Sebab untuk menggerakkan peralatan Barong Sai yang berat itu para pemainnya harus memiliki kekuatan dan tenaga dalam yang besar Apalagi untuk bisa bermain dengan lincah dan indah dipandang mata, otomatis para pemainnya harus pandai mengatur langkah serta punya ilmu meringankan tubuh pula Oleh karena itu bisa dipastikan juga bahwa seorang pemain Barong Sai tersohor tentulah seorang jago silat ternama pula Kampung Uitian Chung terletak di tepian pantai, dan merupakan sebuah perkampungan nelayan yang lain daripada perkampungan nelayan lainnya Seluruh warganya bermarga UI dan hampir seluruh perumahannya berada di atas air Hanya kepala kampung dan keluarga-keluarga dekatnya saja yang mendirikan rumah di atas tanah Dan mereka itu memang merupakan tulang punggung dari seluruh keluarga UI tersebut Mereka sangat disegani di daerah itu, karena mereka rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi Terutama kepala kampung dan keluarganya Mereka mempunyai ilmu silat turunan yang sangat disegani Lawan, yaitu hok motung haat atau ilmu tongkat pembunuh iblis Kepala kampung Uitian Chung sudah berusia 70 tahun lewat, bernama Uitiam Lok Putranya 12 orang, lelaki semua Dan yang memainkan barongsai berwarna kuning emas itu adalah anaknya yang ke-11 dan ke-12 Mereka adalah UI Kong Tae dan UI Kiong Lam Demikianlah, kedua saudara UI itu bertarung dengan lawan mereka dari balik barongsainya Mereka mengerahkan segala kepandaian mereka, karena secara kebetulan yang menjadi musuh mereka adalah orang-orang dari Anglian Pang Yang tidak asing lagi bagi mereka Perkumpulan Anglian Pang adalah perkumpulan para pedagang, pemilik toko, dan para tengkulak yang bermukim di daerah pesisir itu Mereka itu mempunyai banyak pengawal dan tukang pukul Dan mereka itu memang sering berselisih dengan para nelayan, yang dalam segala hal selalu dilindungi oleh keluarga UI Oleh karena itu pertarungan kali ini lebih berarti sebagai pertarungan untuk membela kehormatan dan harga diri daripada sebagai pertarungan untuk memperebutkan piala kejuaraan Maka tidaklah mengherankan apabila penonton pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu pendukung keluarga UI dan pendukung keluarga Anglian Pang Para nelayan otomatis menjagoi barongsai kuning, sedangkan para pedagang menjagoi barongsai merah Belasan jurus telah berlalu, akan tetapi mereka berimbang Keduanya saling desak-mendesak Kadang-kadang UI bersaudara itu melancarkan serangan beruntun, susul-menyusul, sehingga pemain barongsai dari Anglian Pang itu terdesak sampai ke pinggir panggung Namun dengan kecerdikan dan keuletan mereka, pemain dari Anglian Pang itu bisa meloloskan diri Bahkan mereka kemudian ganti mencecar UI bersaudara itu dengan jurus-jurus mereka yang ganas Kokotan datanya Tampaknya yang berada di dalam barongsai merah itu siang hecoa, si sepasang ular laut Sendiri UI Kiong Lam yang memegangi bagian belakang barongsainya tiba-tiba berseru kepada kakaknya yang berada di depan Benar Kelihatannya Husing kak kali ini benar-benar ingin menjuarai perlombaan ini dengan mengeluarkan tangan kanannya Kau harus hati-hati Awas Kita harus cepat-cepat menyudahi pertarungan ini Sesuai dengan gelarnya kedua ular laut itu semakin lama akan menjadi semakin berbahaya Mari kita gunakan barisan UI Tiantin UI Kiong Tei menjawab dengan nafas memburu Baik, Koko UI Kiong Tei memancing dengan sapuan kaki ke perut lawan, sehingga pemain barongsai lawan terpaksa meloncat mundur Dan kesempatan yang sesaat itu dipergunakan oleh UI bersaudara untuk berdiri tegak menyatukan langkah mereka Lalu, sebelum lawan mereka menyadari apa yang terjadi, keduanya sudah menyerang lagi dengan terjangan empat langkah ke depan dalam bentuk barisan baling-baling berganda Empat kali mereka berdua saling bergantian menerjang lawan, sehingga barongsai mereka berputar-putar ke depan seperti baling-baling Karena setiap serangan yang tertuju ke arah lawan itu selalu datang dari atas, maka siang hecoa yang berada di dalam barongsai merah tersebut menjadi kewalahan mengelakannya Sekali dua kali dengan kematangan perasaan mereka, mereka bisa menghindarkan diri Tetapi pada serangan yang ketiga mereka terpaksa harus menangkisnya Dan keadaan ini sangat merugikan mereka, karena dalam keadaan terdesak seperti itu mereka akan mengalami kesulitan apabila lawan menyusuli dengan serangan yang lain D.E.S. Benar juga. Ternyata serangan Ui bersaudara itu memang masih satu langkah lagi Maka untuk kedua kalinya siang hecoa terpaksa menangkis lagi Namun karena kali ini tiada waktu untuk bersiap dan mengumpulkan tenaga, maka kekuatan dan gerakannya pun tidaklah sempurna Akibatnya siang hecoa yang berada di depan, yang langsung menerima gempuran kaki Ui Kiong Lem jatuh berlutut dengan kepala barongsai terlepas dari pegangannya Tapi pada saat yang bersamaan sebuah pisau kecil melesat dari tangan siang hecoa itu, dan tepat menancap di beti Sui Kiong Lem Aduh! Tujuh bayangan tiba-tiba melayang ke atas panggung Mereka adalah lima orang saudara Ui Kiong Lem, lalu kepala prajurit pengawal, dan Hou Singkak sendiri Demikian berada di atas panggung kedua belah pihak segera hendak bertempur Namun dengan sebat kepala pengawal itu menengahi mereka Tahan! Saudara-saudara tidak boleh berkelahi di tempat ini Biarlah panitia penyelenggara perlombaan ini yang mengambil keputusan atas peristiwa ini Mereka curang Sudah diputuskan bahwa di dalam perlombaan ini tidak diperbolehkan membawa senjata Kenapa siang hecoa keparat itu melanggar aturan? Kalau memang mereka menghendaki demikian, baiklah, kami pun akan melayaninya teriak putra sulung keluarga Ui sambil menghunus tongkat bajanya Minggir! Minggir! Aku akan mengadili dan memutuskan pemenangnya ketua pengawas perlombaan dengan tergesa-gesa meloncat ke panggung sambil berseru lantang Nah, saudara-saudara harap menahan diri Di sini bukan tempat untuk berkelahi Kalau saudara-saudara ingin bertempur, kami persilakan nanti di panggung Lui Tai kepala pengawal itu menegaskan lagi Sementara itu suara sorak-sorai penonton sudah tidak bisa dibendung lagi Rata-rata mereka tidak puas terhadap kecurangan siang hecoa Beberapa orang penonton berteriak-teriak mengejai anggota anglian pang itu Bahkan ada satu dua orang yang mulai melemparkan batu dan sepatunya ke panggung Yang paling tenang tampaknya adalah penonton di panggung pertunjukan tari-tarian Mereka seakan-akan tidak peduli dengan keributan-keributan yang terjadi di panggung Lui Tai dan Barong Sai Dengan tenang dan santai mereka menikmati halus gemulainya gerakan para penari yang berputar-putar di atas panggung Mereka semua seperti terpaku dan terpesona oleh kecantikan dan kehalusan kulit para penari yang terbungkus oleh aneka ragam warna pakaian sutra itu Kota Heng Chiu memang gudangnya gadis-gadis cantik di daerah pantai timur Tiongkok Gadisnya rata-rata berhidung mancung, mata lebih lebar, dan tulang pipi yang tidak terlalu menonjol Kulit mereka pun tidak begitu pucat pula, sehingga tampak lebih segar dan merangsang dipandang mata Wah-wah, cantik-cantiknya Masa, gadis sekian banyaknya tiada satu pun yang jelek H.M.H. H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M Gadis mana yang mau bersanding dengan monyet melarat seperti kau ini? Hohohoho, Lokma. Lokma. Binimu sendiri, kalau tidak karena sudah terlanjur beranak, hihihihi, berani bertaruh tentu sudah minta cerai. Kurang ajar. Enak saja kau mengolok-olok aku Lokma mengeram dan menyumpah-nyumpah. Plok-plok-plok. Plok-plok-plok. Terdengar riu suara tepuk tangan penonton di panggung Lwi Tai. Peserta nomor sepuluh telah berhasil mengangkat arca Kaisar Han Kho Che O Wu. Kini peserta yang kesebelas maju ke depan dan berdiri di depan arca. Mula-mula pemuda itu membungkukan tubuhnya, lalu bergeser selangkah ke samping kiri arca. Kemudian dengan lengan kanannya pemuda itu merangkul kaki arca, untuk seterusnya mengangkat arca tersebut perlahan-lahan. Rasanya enteng saja dan tidak banyak membutuhkan tenaga. Penonton bertepuk tangan menyambut keberhasilan peserta kesebelas itu. Pemuda itu lalu turun, dan panitia perlombaan segera memanggil peserta berikutnya. Pemuda tinggi besar berkulit hitam melompat ke atas panggung. Setelah memberi hormat ke arah pendapa pemuda itu lalu berlutut di depan arca. Seperti layaknya seorang hamba sahaya mengaturkan sembah kepada rajanya. Setelah itu dia berjalan melingkar ke belakang arca, menekuk lututnya, merangkul kaki arca dan mengangkat tinggi-tinggi ke atas kepalanya. Tepuk tangan dan sorak-sorai pujian diberikan oleh penonton kepada pemuda tinggi besar berkulit hitam itu. Dan pemuda itu menyambut pula pujian penonton tersebut dengan membungkuk serta merangkapkan tangan ke segala penjuru. Peserta ke-13 naik ke atas panggung. Bertubuh jangkung kurus dengan kulit agak pucat. Seperti para peserta sebelumnya, pemuda itu menekuk lututnya di depan arca dan menyembah dengan kero membenturkan dahinya ke lantai panggung. Setelah itu melangkah ke depan arca dengan lututnya. Menyembah lagi. Lalu membalikan badannya dan meraih kaki arca di belakangnya dengan kedua lengannya. Sambil mengerahkan sedikit tenaga ia lalu mengangkat arca tersebut di punggungnya. Kembali penonton bersorak-sorai memuji tingkah laku pemuda jangkung tersebut. Lebih meriah daripada sambutan yang diberikan kepada peserta sebelumnya. Pemuda berotot yang tadi hampir ribut dengan hokma, kelihatan menyesal dan penasaran. Oh, jadi, begitukah caranya mengangkat arca? Sebelumnya harus menyembah, berlutut, dan sebagainya ia bersungut-sungut. Seorang laki-laki beruban yang berdiri di dekatnya menoleh dan tersenyum. Tentu saja, anak muda. Bukankah perlombaan ini diselenggarakan untuk mencari bibit calon pasukan pengawal listana? Bagaimanapun juga para peserta tentu akan diuji sikap dan hormatnya pada raja. Tapi, tapi itu hanya sebuah patung.